Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa kembali kita anak-anak ibu semuanya pada materi, pada mata pelajaran agama Islam Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan kamu dalam keadaan sehat olafiat sehingga dapat mengikuti pembelajaran dengan baik pada hari ini Baiklah anak-anak ibu sebelum pembelajaran kita mulai Tetap kita dengan membaca doa di awalnya dengan membaca bismillahirrahmanirrahim Nah anak-anak ibu semua materi pembelajaran kita pada minggu yang lalu adalah tentang keberagaman dan demokrasi Nah kemudian pada materi kita pada hari ini adalah tentang demokrasi dan syurah Tujuan dari materi pembelajaran kita adalah memahami dan menjelaskan persamaan demokrasi dan syurah Baiklah anak-anak ibu untuk penjelasan selanjutnya nanti kamu buka video Di situ ibu akan memamparkan atau menjelaskan dari perbedaan antara demokrasi dengan syurah Demokrasi dan syurah Demokrasi mampu menciptakan keadilan dan perdamaian Demokrasi dan syurah memiliki makna yang berbeda Keduanya sering dimaknai dengan pengertian yang sama Berikut penjelasan tentang demokrasi dan syurah Satu Demokrasi berasal dari dua kata Yaitu demos yang artinya rakyat Dan kratya artinya pemerintah Demokrasi Dapat diartikan sebagai pemerintahan oleh rakyat dalam suatu masyarakat Rakyat adalah sumber kedaulatan dan kekuasaan dalam sistem demokrasi Demokrasi bersumber dari suara mayoritas walaupun suaranya orang-orang pasif bahkan kafir Dalam demokrasi perkara yang sudah jelas dalam syariat pun dapat diubah jika suara mayoritas menghendaki Dua syurah Abu Ali Al-Tabasi menyatakan bahwa syurah merupakan permusyawaratah untuk mendapatkan kebenaran Istilah syurah diambil dari kata syawarah bermakna Bilmusyawaratah Artinya saling memberi pendapat, saran, atau pendangan Aturan syurah berasal dari Allah SWT Dan selalu berlandaskan syariatnya Syurah dilakukan pada perkara yang belum jelas ketentuannya dalam syariat Dan jika ada ketentuan syariat, maka itulah yang ditetapkan Dan titik temu atau persamaan antara demokrasi dan syurat Demokrasi dan syurat memiliki persamaan yaitu sama-sama berkaitan Dengan pemikiran sistem politik tentang hubungan antara rakyat dan penguasa Serta tanggung jawab di dalam sistem pemerintahan Demokrasi memberikan kebebasan berpendapat bagi rakyat Namun demikian dalam pandangan para ulama muslim Tentang demokrasi terbagi menjadi dua pandangan utama Yaitu Pertama menolak sepenuhnya Dan kedua menerima dengan syarat-syarat tertentu Berikut pandangan para ulama yang mewakili kedua pendapat tersebut Satu Abul A'la Al-Mawdudi Menurut beliau, Islam tidak mengenal paham demokrasi Yang memberikan kekuasaan besar kepada rakyat Untuk menetapkan segala hal Demokrasi adalah buatan manusia Sekaligus produk dari pertentangan barat terhadap agama Sehingga cenderung sekuler Menurutnya, Islam menganut paham teokrasi Berdasarkan hukum Tuhan Dua, Muhammad Iqbal Iqbal tidak menolak demokrasi secara keseluruhan Dia hanya menolak demokrasi dalam beberapa bagian Menurut Iqbal, Islam tidak dapat menerima Model demokrasi Tiga, Muhammad Imarah Menurut Imarah, Islam tidak menerima demokrasi secara mutlak Dan jika tidak menolaknya Secara mutlak Dalam demokrasi kekuasaan legislatif Membuat dan menetapkan hukum Secara mutlak berada di tangan rakyat Sementara dalam sistem syurah Kekuasaan tersebut merupakan Wewenang Allah SWT Dialah pemegang kekuasaan hukum tertinggi Wewenang manusia Hanyalah menjabarkan dalam Dan merubuskan hukum sesuai Dengan prinsip yang digariskan oleh Tuhan Sekian dan terima kasih Bera rana ibu Setelah kamu tadi menonton video pembelajaran Tentang demokrasi dan syurah Nah untuk itu ibu akan mengambil satu kesimpulan Tentang materi pembelajaran kita pada hari ini Kesimpulannya adalah Satu Demokrasi diartikan sebagai Pemerintahan oleh rakyat Dalam suatu masyarakat Dua Syurah Menurut Abu Al-Tabarsi Adalah Permusyawaratan Untuk mendapatkan kebenaran Yang ketiga Demokrasi Dan syurah memiliki persamaan Yaitu Sama-sama berkaitan dengan Pemikiran sistem politik Tentang hubungan Antara rakyat Dengan penguasa Serta tanggung jawab Di dalam sistem pemerintahan Baiklah anak-anak ibu Materi pembelajaran kita Sudah ibu simpulkan Semoga kamu dapat memahaminya Ya Dari materi pembelajaran Nah Untuk itu Materi pembelajaran Minggu depan Adalah Baca Materi berikutnya Atau Bapak berikutnya Nah Sebelum itu Ibu akan berpesan Tetap berpesan kepada kamu Tetap Jaga protokol kesehatan Jangan Tenggalkan sholat Tetap Semangat Dalam Hidup kamu Jangan bosan-bosannya Kamu Dengarkan pesan dari ibu Dan Akhir kata Ibu ucapkan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton